Intro Ruas jalan menuju ke tempat pembuangan akhir kota Sorong. Sempat dipalang oleh warga yang kesal akibat jalur yang seharusnya dilewati kendaraan dipenuhi tumpukan sampah pada beberapa titik dan juga menimbulkan bau yang tidak sedap bagi warga setempat. Salah seorang warga, Feni Osok, mengatakan bahwa warga sudah sering membersihkan sampah yang berserakan tersebut, bahkan menyewa alat berat sendiri seharga 3 hingga 4 juta rupiah untuk membuang sampah langsung ke tempat pembuangan akhir. Namun masih ada kendaraan yang membuang sampah sembarangan di areanya. Bahkan tumpukan sampah yang membusuk tersebut juga diduga berdampak pada kesehatan anak-anaknya hingga mengalami sakit. Pembuangan sampah di tempat kami, kami merasa sudah tidak nyaman. Ada barbang busuk, bahkan sempat anak-anak kami mengalami mutaber. Karena satu kali ada yang buang sampah, kepala ikan itu berbau busuk sekali. Dan kami merasa bahwa itu tidak baik. Dan sudah berapa kali kami bersihkan dengan alat berat. Yaitu suami saya bersihkan dengan alat berat, bayar 3 juta sampai 7 juta. Saat ini Dinas Kebersihan Kota Sorong telah melakukan tindakan dengan mengangkut kembali sampah yang berserakan, dan dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir. Namun tidak semuanya, karena masih terlihat tumpukan sampah pada area tersebut. Warga minta agar dinas terkait untuk terus melakukan pengecekan kendaraan yang membuang sampahnya sembarangan, serta ikut bertanggung jawab untuk kebersihan areanya karena merupakan tempat wisata, di mana pengunjung akan datang karena nyaman dan bersih.